Sedikitnya ada 94 dokter Jawa Timur terpapar COVID-19 dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Hal ini diunggapkan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jawa Timur, Dr. Sutrisno. Data yang diterima di Jawa Timur, 94 dokter yang terpapar ini belum termasuk dokter-dokter yang berpraktek di wilayah Surabaya. Di mana jumlah dokter yang terpapar COVID-19 jumlahnya jauh lebih tinggi, sehingga di Jawa Timur kesulitan untuk merinci secara pasti jumlah dokter yang bertugas di Surabaya yang terpapar COVID-19. Selain kesulitan mendata dokter yang terpapar di kota Surabaya, jumlah dokter yang bertugas di rumah sakit kota Surabaya banyak dan tersebar di sejumlah rumah sakit. Jika kita di kesehatan ini kita banyak kehilangan dan ini kita sangat-sangat prihatin, jadi saya minta doanya semuanya agar yang meninggal nanti ya Pusun Potima jadi suwada yang kita yang melayani ini nanti ya jangan sakit kalau bisa gitu ya. Yang terpapar berapa dok yang terpapar? Sampai sini 14 jadi. 14 yang sudah meninggal, yang terpapar berapa? Yang terpapar sudah 94-95. Itu nakas dokter saja? Dokter, dokter. Itu masih belum masuk Surabaya. Di Jawa Timur belum masuk Surabaya yang terpapar itu ya. Jadi 94-94 belum termasuk Surabaya? Belum, belum masuk Surabaya. Dan kami perlu validasi lagi ketepatan yang positif itu ya. Dokter Sutrisno menambahkan jumlah dokter yang terpapar COVID-19 yang bertugas di Surabaya jauh lebih banyak karena Surabaya menjadi pusat rujukan penderita COVID-19 dari berbagai daerah. Sementara daerah hanya memiliki jumlah rumah sakit lebih sedikit dibanding Surabaya. Terlebih selama pandemi COVID-19, ada 14 dokter yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dan dua di antaranya. Regiden, dokter program pendidikan dokter sepesialis. Terlebih selama pandemi COVID-19 dan dua di antaranya.